Ada banyak cara menghilangkan tato Secara garis besar ada konservatif dan operatif Konservatif ini salah satunya dengan laser operatif Nah ini yang banyak dikerjakan oleh bedah plastik Pasien yang datang ke kami Kadang-kadang berusaha menghilangkan tato dengan caranya sendiri Misalnya dengan dipanaskan supaya dia melepuh nanti kan hilang Atau dengan zat kimia misalnya ada soda api gitu ya Hal-hal seperti itu usaha-usaha menghilangkan itu Malah nanti akhirnya terjadi luka bakar Yang dalam dan kadang-kadang bisa terinfeksi Nanti sembuhnya justru dengan jaringan parut Dengan skar atau keloid Cara yang kami lakukan di rumah sakit Islam itu Dengan cara satu Pembiusannya itu bisa bios total atau bios lokal Daerah yang ada tato-nya itu di blok Kulitnya itu di blok Digambar dulu desainnya kemudian diangkat Diangkat Sedalam apa? Sedalam batas tinta tato itu berada Kemudian daerah yang tadi sudah diangkat Kan daerahnya menjadi terbuka Nah itu kita ambilkan donor kulit dari badannya sendiri Untuk kemudian dipindah Ditransfer atau ditransplantasikan Dengan kulit dia sendiri Setelah kira-kira satu minggu Kulitnya ini akan rigid dan menyatu Dengan daerah tato yang bekas tadi diambil Sementara daerah donornya yang tadi Ambil dari paha misalnya Itu akan sembuh sendiri Ya ada bekas mungkin seperti bekas lecet Beda-beda warna Cara itu yang dikerjakan oleh beda plastik Di rumah sakit islam cembaka putih Dan insya Allah aman tentunya untuk Minimalisasi terjadinya jaringan parut atau keloid Pasca tindakan Jadi jangan lupa Ingin menghilangkan tato Ingat saja Rumah sakit islam cembaka putih Poliklinik beda plastik Wabilahi Taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton